Selamat datang di channel Sairblog CLP bersama-sama dengan Pak Yud. Pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana cara menyederhanakan sebuah pecahan yang model seperti contoh soal di depan ini. Nah bagian seperti begini itu yang paling mendasar kemudian juga yang paling sering dikeluhkan oleh beberapa siswa di SLTP maupun di SLTP baik di SMP maupun di MTS misalnya seperti begitu. Nah cara untuk menyelesaikan seperti ini sebetulnya sederhana dan kita harus memperhatikan bagaimana caranya supaya kaedah-kaedah yang terdapat dalam matematika itu kita bisa laksanakan. Pak Yud baca dulu soalnya 4X per 2X minus 16 itu sama dengan seperti apa. Nah untuk seperti ini maka langkah-langkah yang harus kita kerjakan adalah sebagai berikut. Ya kita geser. Tetapi sebelumnya bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini dan Anda suka silahkan di subscribe, like dan diberi komentar. Kemudian bukan hanya itu tapi juga di share ke sosial media Anda supaya orang lain juga menerima manfaat dari penjelasan ini. Untuk itu Pak Yud mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga hari-hari Anda selalu menyenangkan. Ya kita mulai. Nah ini 4X per 2X minus 16 itu kalau disederhanakan menjadi seperti apa. Nah salah satu yang perlu kita ingat adalah disini ada bilangan-bilangan 4, ada bilangan 2, ada juga bilangan 16. Nah ini tidak bisa kita langsung serta-merta kita sederhanakan. Misalnya 4 dengan 2 kita silang begitu ya. Kemudian 16 juga bisa disederhanakan dengan 4 misalnya seperti begitu. Tetapi bukan seperti begitu. Dan kita akan memfaktorkan lebih dahulu bagaimana pembilang difaktorkan, bagaimana penyebut difaktorkan. Nah kita akan mulai seperti begini. Ini pembilangnya 4X itu sudah tidak bisa difaktorkan lagi. Jadi artinya kita akan tulis lagi sebagai asal yaitu 4X. Begitu. Nah kemudian kita lihat disini penyebutnya 2X minus 16. Nah disini antara 2X dan minus 16 itu ada faktor sekutu. Faktor sekutunya ialah berapa? 2. Nah sehingga kalau ini kita lanjutkan. Ya kita ini per ya. Kemudian 2X itu kita keluarkan. Ah bukan 2X tapi 2. 2 kita keluarkan. Kemudian yang ada di dalam kurung hanya tinggal X dan minus 8. X dan minus 8. Ya. Dari mana ini kok menjadi X dan minus 8? Begini. 2 kemudian disini menjadi X itu karena 2X dibagi dengan 2. Sehingga menjadi X. Kemudian minus 16. Kenapa disini menjadi 8? Karena minus 16 dikeluarkan 2-nya faktor sekutunya itu menjadi 8. Nah seperti begitu ya. Jadi tidak sulit sebetulnya tidak sulit. Ayo kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Oke kita lanjutkan ya. Jadi sekarang bentuknya adalah 4X per 2 kali X minus 8. Nah kemudian kita lanjutkan sekarang. Kita lanjutkan. Menjadi kita buat garis dulu ya. Kita buat garis dulu. Pembilangnya 4X itu adalah 2 kali 2X. Gitu kan? 4X adalah 2 kali 2X. Kemudian ini kita tulis ulang 2 kali X minus 8. Kita tulis ulang. 2 kali X minus 8. Ya. Begitu. Sehingga kita sekarang mendapatkan bentuk baru 2 kali 2X per 2 kali X minus 8. Nah sesudah itu faktor sekutu antara pembilang dan penyebut itu kita bisa silang. Kita bisa hilangkan. Ini disini faktor sekutunya adalah 2. 2. Atau dengan kata lain bahwa pembilangnya itu dibagi 2. Bagi 2. Penyebutnya juga dibagi 2. Nah boleh juga begitu diartikan sebagai begitu. Tapi kita akan silang secara begini. Ya. Itu. Sehingga apa yang menjadi sisa? Yang menjadi sisa maksudnya itu bentuk terakhir. Bentuk terakhirnya itu adalah 2X yang masih tinggal, masih ada karena tidak disilang. Dan X minus 8. Jadi disini 2X per X minus 8. Ya. Seperti begitu. Nah jadi kita lihat disini bahwa hasil penyederhanaan 4X per 2X minus 16 itu adalah 2X per X minus 8. Nah ini antara 2 yang ini dengan 8 yang ini tidak bisa disilang. Karena X minus 8 itu adalah sebuah bilangan. Sebuah bilangan. Dan 2X tentu saja sebuah bilangan. Begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Karena semua Anda hebat. Terima kasih atas perhatiannya. 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 Terima kasih.